Intro Hai ketemu lagi di materi pelajaran channel Yang tentunya akan membahas materi-materi pelajaran Dengan lebih sederhana dan menyenangkan Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas materi kelas 5 Yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia Organ gerak hewan Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat Atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan Yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya Nah, apa sih yang disebut dengan organ gerak itu? Organ gerak atau yang disebut juga dengan sistem gerak Merupakan suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan Sistem ini terdiri dari tulang dan otot Serta dibantu oleh persendian yang lain pada makhluk hidup Nah, alat gerak itu ada dua nih Yang pertama adalah alat gerak pasif Dan yang kedua adalah alat gerak aktif Alat gerak pasif itu adalah tulang Sedangkan yang aktif adalah otot Kemudian kita akan membahas tentang organ gerak pada kelinci Nah, kelinci itu memiliki organ gerak yang merupakan kaki Kelinci itu termasuk hewan tetrapoda Karena dia memiliki empat kaki Kaki kelinci ini berfungsi untuk berjalan dan berlari Nah, hewan-hewan lain yang memiliki organ gerak kaki Yaitu hewan mamalia darat Contohnya adalah kuda, kambing, sapi, kaca, kerbau, dan masih banyak lagi tentunya Yang berikutnya adalah organ gerak pada ikan Nah, organ gerak ikan itu adalah sirip Ada empat sirip nih Yang pertama adalah sirip punggung Yang berfungsi dalam stabilitas ikan saat dia berenang Yang kedua adalah sirip dada Yang berfungsi untuk bergerak maju, ke samping, dan menjaga posisi dia saat diam Yang ketiganya adalah sirip perut Yang membantu dalam stabilitas ikan juga Dan kemudian yang keempat adalah sirip ekor Yang dipakai untuk gerakan mendorong dan untuk mengatur arah gerak ikan Kemudian, mana sih letak sirip-sirip tersebut? Nah, kita akan lihat di mana keletaknya Yang pertama adalah ini Yang ada di atas punggung Tentu namanya adalah sirip punggung Kemudian, ada yang di belakang Apa namanya? Namanya adalah sirip ekor Ada yang di bagian perut ikan Namanya adalah sirip perut Dan kemudian yang keempat Ada yang di bagian dada ikan Yang disebut dengan sirip dada Berikutnya, kita akan membahas tentang organ gerak hewan lain Seperti burung, amphibis, dan juga reptil Yang pertama adalah organ gerak burung Organ gerak burung adalah sayap dan kaki Fungsi dari sayap adalah untuk terbang Sedangkan kaki untuk berjalan Kemudian berikutnya adalah organ gerak pada amphibia Nah, organ gerak amphibia adalah kaki juga Contohnya adalah katak Yang dia bergerak dengan menggunakan kaki Yang terdapat selaput Kemudian berikutnya adalah organ gerak pada reptil Reptil itu adalah hewan melata Organ gerak reptil itu ada yang berupa perut Dan juga ada yang berupa kaki Contoh reptil yang menggunakan perutnya adalah ular Sedangkan reptil yang bergerak menggunakan kaki Contohnya adalah buaya dan kadal Dan tentunya masih banyak reptil-reptil lain Yang ada di sekitar kita Contohnya adalah cicak Nah, terima kasih Tetap semangat belajar di rumah Sampai jumpa Sampai jumpa